Oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelku Dalam video kali ini aku mau hunting kereta api Pandalungan Kereta api Pandalungan ini adalah kereta api yang melayani rute dari Jember menuju Gambir Jakarta Itu secara direct atau langsung teman-teman ya Jadi tanpa transit sama sekali Jadi dari Jember ke Surabaya Dari Surabaya lewat jalur utara ke arah Semarang Semarang, Cirebon sampai Jakarta Gambir Seperti itu Nah ada yang mau aku bahas disini Jadi ada rencana kereta api Pandalungan ini nantinya akan diperpanjang Yang rutenya semula dari Jember sampai Jakarta Itu diperpanjang menjadi Banyuangi, Jakarta Dari stasiun Ketapang Seperti itu ya Nah tapi nanti akan ada penjelasan-penjelasan lain Jadi disimak terus videonya sampai selesai Nah oke teman-teman Ini aku sekarang berada di JPL 152 Tepatnya berada di sebelah Barat Stasiun Jember Bisa dibilang sebelah barat atau selatan ya Ya pokoknya antara itulah Jadi JPL 152 Nah ini dia JPLnya Sudah ditutup Kereta api Pandalungan melakukan proses gerakan langsir Berpindah dari jalur 6 Menuju ke jalur 2 Itu ya Nanti aku akan jelaskan sedikit-sedikit teman-teman Mengenai rencana perpanjangan rute kereta api Pandalungan Nah ini hanya rumor ya Belum tentu nanti direalisasikan Jadi ini hanya rumor-rumor saja Dan belum tentu juga kebenarannya itu belum bisa dipastikan Seperti itu teman-teman ya Kereta api Pandalungan ini rutenya dari Jember ke Jakarta Itu penumpangnya juga okupansinya sangat ramai Padahal status kereta api Pandalungan ini sebenarnya adalah kereta fakultatif teman-teman Tapi dalam prosesnya Ternyata penumpangnya atau peminatnya itu sangat tinggi sekali Lokomotif CC 2039511 Milik depo Madiun Milik depo lokomotif Madiun Yang melayani kereta api Pandalungan Dari Jember menuju Jakarta hari ini Tanggal 3 Juli 2024 Oke aku lanjutin Jadi kereta api Pandalungan ini penumpangnya itu Atau peminatnya itu sangat ramai sekali Bahkan di luar hari libur Di hari-hari weekdays Senin sampai Jumat itu kereta ini juga ramai peminat Nah sampai ada wacana Bahwa kereta api Pandalungan ini akan diperpanjang rutenya Hingga ke Banyuangi Dari Banyuangi nanti langsung direct ke Jakarta Seperti itu Cuma Banyak masyarakat yang juga tidak setuju teman-teman Kenapa tidak setuju? Karena kereta api Pandalungan ini sudah benar rutenya ya Tidak boleh diotak atik Seperti itu Jadi lokasi Apa? Rute dari kereta api Pandalungan ini Sebetulnya sudah bagus Dan jangan dirubah-rubah Banyak yang seperti itu Banyak masyarakat yang meminta Agar kereta api Pandalungan ini tidak diperpanjang Ada juga yang mendukung Terutama masyarakat Banyuangi Oh iya kereta api Pandalungan diperpanjang aja sampai Banyuangi Banyak yang mendukung seperti itu Akhirnya Langkah dari PT Kereta Api Indonesia Daup 9 Itu Mengambil dua opsi Antara kereta api Pandalungan yang akan diperpanjang sampai Banyuangi Atau kereta api Belambangan Ekspres Yang saat ini menjalani rute Banyuangi sampai Semarang Itu diperpanjang jadi Banyuangi Jakarta Seperti itu Nah kalau kalian ini setuju yang mana teman-teman Kereta api Pandalungan Bablas ke Jakarta Sorry Kereta api Pandalungan Bablas ke Banyuangi Atau kereta api Belambangan Ekspres Bablas ke Jakarta Kalian setuju yang mana Harus pilih salah satu teman-teman Gak bisa dua-duanya ya Karena nanti jatuhnya malah merusak Salah satu pasar kereta api di Jember Gitu Nah proses langsiran ini Memang sudah rutin dilakukan ketika kereta api Pandalungan akan berangkat Jadi keberangkatan kereta api Pandalungan ini sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat Dari stasiun Jember Sekarang pukul 14.34 Melakukan proses langsiran dulu Berpindah dari jalur parkir Jalur 6 Menuju ke jalur 2 stasiun Jember Nah sambil nanti kita akan lihat Proses keberangkatan dari kereta api Pandalungan ini sendiri Seperti itu teman-teman Nah untuk rangkaian kereta api Pandalungan ini sendiri Itu ada 10 kereta ya Kalau gak salah 10 atau 11 kereta ya Satu kereta bagasi Ini ya Satu kereta bagasi Satu kereta makan Satu kereta pembangkit Dan delapan kereta eksekutif Serta ditarik oleh lokomotif CC203 Berarti totalnya satu lokomotif 11 kereta Tuh Ini hanya langsir aja ya Ntar lagi akan diberangkatkan pukul 14.55 Nah nanti kita lihat Penumpangnya apakah ramai ya Sekarang ini hari Rabu teman-teman Hari Rabu Hari Rabu itu kan hitungannya weekdays ya Bukan weekend ya Bukan hari libur Dan sekarang juga gak ada agenda libur di kalender Jadi kita lihat nanti penumpangnya Di hari-hari biasa ini seperti apa Tuh Oke jadi itu teman-teman Kalian bisa komen ya Lebih setuju mana kereta api Pandalungan yang diteruskan sampai Banyuwangi Atau kereta api Belambangan Ekspres yang diperpanjang sampai Jakarta Jadi harus pilih salah satu opsi Karena kalau dua-duanya yang dijalankan dari Banyuwangi sampai Jakarta Itu nanti kemungkinan akan merusak pasar perkereta api yang didauh 9 Jember Seperti itu Oke jadi kita akan lihat sebentar lagi Kereta api Pandalungan diperangkatkan dari stasiun Jember Menuju stasiun tujuan air Stasiun Gambir, Jakarta Oke semboyan 35 dari kereta api Pandalungan sudah dibunyikan Artinya kereta api Pandalungan akan diperangkatkan Semoga nantinya kalau memang Ada realisasi terkait Perpanjangan rute dari salah satu kereta Ya kereta Pandalungan ataupun kereta api Belambangan Ekspres Semoga bisa sukses lah Dan penumpangnya juga bisa ramai Kereta apinya juga bisa jalan reguler setiap hari Jangan seperti ini ya Seperti kereta api Mutera Timur yang Miatnya memang baik sih Diperpanjang dari Dari Banyuangi Yang awalnya rutenya Banyuangi-Surabaya Diperpanjang menjadi Banyuangi-Yogyakarta Justru malah gagal Semoga Untuk rencana perpanjangan rute Pada kedua kereta Ya ini kereta api Pandalungan dan kereta api Belambangan Ekspres Itu tidak gagal ya Seperti itu Oke ini dia kereta api Pandalungan Dari Jember tujuan Jakarta Menggunakan lokomotif CC2039511 Berangkat dari stasiun Jember Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu Jadi kalian lebih setuju yang mana Komen di bawah ya Nanti next videonya mungkin kita akan bahas lagi Seputar rencana perpanjangan rute Dari kedua kereta ini Katanya sih realisasinya bulan Juli Tapi gak tau lagi Lihat situasi dan kondisi nanti Oke sekian dulu untuk video kali ini teman-teman Terima kasih yang udah menonton See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh